Halo semua, Info In You hadir lagi dengan beberapa video review alur cerita berbagai perfilman. Perlu diingat video ini berisi spoiler ya, bagi yang tidak suka spoiler silahkan tonton di aplikasi atau situs terpercaya bagi kalian. Siap-siap guys, film yang akan kita review kali ini adalah film dari negara ginseng Korea Selatan yang berjudul The Villagers atau Ordinary People yang dibintangi oleh aktor kenamaan Korea Ma Dong-suk atau Don Lee dan aktris muda Kim Se-ron. Film ini dirilis pada November 2008 lalu dan memiliki durasi 99 menit dengan jen reaksi trailer yang tentunya sering membuat ketegangan dalam ceritanya. Namun ada sedikit sisi manisnya. Berdasarkan gimana jalan cerita filmnya? Mari tonton rikasan alur cerita lengkapnya, check it out! Awal film menampilkan seorang wanita yang bernama Han So-yeon tampak lusuh penuh luka berjalan di tengah jembatan. Kemudian ia pergi dengan sebuah mobil yang mendatanginya. Beralih tampak seorang pria penuh amarah membawa piala ke sebuah restoran. Ya, dia kicol, mantan pedagih hutang yang menjabat sebagai pelatih tinju. Ia mendatangi seorang promotor untuk memberitahukan bahwa ia sudah muak dengan tingkat promotor tersebut yang mendukung tim lawan anak didiknya. Yang mengakibatkan anak didiknya mendapat juara dua. Bukannya merasa bersalah, malah pelatih tim lawan tersebut menantang kicol berkelahi. Yang berakhirlah kicol lebih dulu memukul pelatih yang juga merupakan wakil asosiasi tersebut. Karena tindakannya itu, kini kicol tak bisa lagi menjadi pelatih tinju maupun atlet tinju profesional. Ia beralih kerja menjadi seorang guru di sekolah SMA khusus wanita di pedesaan. Saat menuju ke sana, kicol mengalami kejadian tak mengenakan. Dimulai mobilnya yang mogok, ia yang melihat brosur orang hilang bernama Soyeon yang dicoret, hingga melihat perkelahian adu mulut gadis SMA di desa tersebut. Ia pun melerainya dan menyuruh mereka pergi. Terlihat bahwa perkelahian adu mulut tersebut terjadi karena brosur pencarian Han Soyeon dicoret-corek oleh gerombolan gadis nakal dan diketahui oleh Yeojin, gadis SMA yang merupakan teman dari Han Soyeon. Yeojin sangat berani melawan mereka. Bahkan ia berani mengancam gerombolan gadis itu tanpa rasa takut. Dari kejauhan, mantan anak didik kicol bernama Dong Soo yang seorang anggota kepolisian datang menyapanya. Mereka pun berbincang-bincang. Berpindah scene, Yeojin pergi bertandang ke rumah nenek Han Soyeon. Yeojin selalu datang menjenguk nenek Soyeon untuk menenangkan hati neneknya yang sangat khawatir pada Soyeon. Dan di hari itu, ia melihat-lihat kamar Soyeon. Ia teringat semua kenangannya bersama Soyeon yang menyukai kupu-kupu itu. Di tengah nostalgianya, Yeojin tak sengaja melihat korek api berlogo mencurigakan. Ia simpan korek tersebut. Saat akan pulang, tanpa sepengetahuannya, Yeojin diikuti oleh seseorang yang tak dikenal. Beruntung ia menaiki bus tanpa tahu ada yang mengikutinya. Namun saat di bus, ia sempat melihat orang tersebut yang perilakunya tanpa aneh bagi Yeojin. Esoknya, hari pertama Kicel bekerja sebagai guru. Di sekolah, Kicel menjabat sebagai guru olahraga sekaligus guru BK. Namun, ia juga dituntut untuk menjadi penagih uang SPP bagi siswa yang menunggak pembayaran. Saat akan menjalankan tugasnya sebagai penagih uang SPP, ia sama sekali tak dihiraukan oleh siswa yang menunggak. Bahkan ada yang mencacinya. Terlihat, murid-murid di sana sangat cuek dan agak sakartis padanya. Di tengah pencarian siswa yang akan ditagihnya, Kicel bertemu kepala sekolah Kim dan rombongannya yang melakukan evaluasi sekolah. Kicel pun memperkenalkan dirinya pada kepala sekolah tersebut dan tampak kepala sekolah tersebut sangat ramah dan baik padanya. Ia kemudian tak sengaja melihat Yeojin. Ternyata, Yeojin dan Soyeon juga menunggak uang SPP. Kicel pun menghampirinya. Namun, seperti anak lainnya, Yeojin juga tak peduli pada Kicel. Ia justru memarahi Kicel yang berbicara hal buruk tentang Soyeon. Bersamaan itu, Yeojin ternyata mendapat teguran gurunya karena menempelkan brosur Soyeon di bading sekolah. Yeojin yang merasa guru tersebut tak peduli pada Soyeon tak mengindahkan perkataan guru tersebut. Setelah melawan, ia pun pergi. Kicel yang hendak ke toilet pun tak sengaja melihat seorang pria keluar dari toilet wanita. Kicel merasa aneh. Ia juga tak sengaja melihat Yeojin melompat pagar untuk pergi ke bolos sekolah. Namun karena jarak, terpaksa Kicel membiarkannya. Berdasarkan saran guru lain, Kicel yang hendak pergi piket disuruh untuk pergi ke sebuah gang mencari anak-anak yang bolos. Di sana, ia kemudian melihat kepala sekolah Kim yang berkampanye untuk pencalonannya sebagai gubernur. Tiba-tiba seseorang datang mencela Pak Kim yang mengatakan Pak Kim adalah seorang penipu. Di samping itu, Kicel juga melihat Yeojin yang pergi ke sebuah bar. Yeojin mendatangi bar tersebut karena korek milik Soyeon. Yeojin masuk ke dalam bar tersebut untuk mencari Soyeon. Namun ia langsung diusir dengan kasar oleh pengelola bar tersebut. Beruntung Kicel menyelamatkannya dan membawanya keluar. Di luar, mereka berdebat. Kemudian datang seorang wanita yang bekerja di bar tersebut. Mereka pun menanyai tentang Soyeon padanya. Namun wanita tersebut tak mengenal Soyeon dan menyarankan mereka untuk bertanya pada Madam Isol. Di tempat berbeda, seorang bandar narkoba sekaligus pemilik bar menyogok para polisi. Mereka pun bersenang-senang. Di lain sisi, Kicel mengantar Yeojin pulang. Belum sampai di rumahnya, Yeojin memaksa turun di bawah jembatan yang sepi. Saat berjalan, Yeojin menyadari ada yang mengikutinya. Ia mencoba mengambil ponselnya, namun ternyata ponselnya tertinggal di mobil Kicel. Benar saja, orang tersebut mengejar Yeojin dan melumpuhkannya dengan alat kejut listrik. Kicel yang menyadari ponsel Yeojin tertinggal, kembali menghampiri Yeojin. Tak disangka, ia melihat Yeojin sudah tergeletak di pinggir jalan dan hampir dibawa oleh seseorang. Dengan segera, Kicel menyelamatkan Yeojin. Namun pelaku sudah kabur duluan. Kini mereka berada di rumah sakit. Di sana sudah ada polisi yang menginterogasi Yeojin. Kicel merasa ada yang aneh pada polisi tersebut, karena mereka seperti tak peduli dengan kasus Yeojin dan Soyun. Kicel pun bertanya pada Dongsu, perihal kasus Yeojin dan Soyun yang masih belum diselidiki. Ternyata harus ada surat persetujuan dari keluarga agar kasus Soyun dapat ditindaklanjuti. Kicel pun mendatangi nenek Soyun untuk meminta tanda tangan persetujuan. Ia kemudian memberikannya pada Dongsu agar kasus Soyun segera ditangani. Kicel juga bertanya pada wali kelasnya perihal Soyun. Tapi guru-guru di sana pun tampak tak peduli pada Soyun yang mereka anggap melarikan diri dari rumahnya. Yeojin datang menghampiri Kicel. Ia mengatakan ingin menemui Madam Isol. Kicel yang khawatir pada Yeojin melarangnya pergi ke sana. Yeojin tak mendengarnya, malah ia berprasangka buruk pada Kicel dan membencinya. Yeojin pergi dan duduk sendirian. Ia kemudian dihampiri oleh Ji Sung. Yeojin menceritakan semua kelukesannya pada Ji Sung. Kicel mulai frustasi. Dari kejauhan ia melihat Yeojin berjalan berdua dengan Ji Sung. Di saat itu juga, ia melihat gadis lain merokok di toilet wanita. Saat menegur dan mencari rokok siswi tersebut, Kicel tak sengaja melihat kamera CCTV yang tersembunyi di toilet tersebut. Kicel pun melaporkannya pada wakil kepala sekolah. Bukannya mendengar Kicel, wakil tersebut justru menegur Kicel karena membuat masalah dengan melaporkan Soyun ke kepolisian. Kicel terdiam. Ia kemudian memeriksa isi rekaman kamera tersebut. Tanpa diduga, ternyata pemilik rekaman cabul tersebut adalah Ji Sung, guru yang banyak digemari oleh para siswi. Kicel pun segera mengecek laptop Ji Sung yang kebetulan ditinggalkan Ji Sung yang pergi menolong guru lain. Di laptop tersebut, Kicel mendapat bukti baru bahwa sebelum Soyun menghilang, ia sempat dijemput oleh Ji Sung. Kicel juga melihat isi pesan Yeojin dan Ji Sung yang janjian akan pergi ke kota. Dengan wajah cemas, Kicel menelpon Yeojin untuk menghentikannya. Namun Yeojin tak mengangkat telponnya dan pergi bersama Ji Sung. Kicel pun menelpon Dongsu yang sedang dimarahi atasannya karena surat persetujuan keluarga Soyun. Tak diangkat Dongsu juga, Kicel kembali menelpon Yeojin. Akhirnya Yeojin menerima telponnya. Kicel mengatakan semua kejahatan Ji Sung mulai dari kamera tersembunyi hingga Ji Sung yang menjemput Soyun di hari hilangnya. Yeojin sangat ketakutan karena ia sudah berada di mobil bersama Ji Sung. Yeojin pun melihat mobil polisi dan mencoba kabur. Namun Ji Sung membuatnya tak bisa berkutik. Ji Sung membohong Yeojin untuk mampir ke rumahnya dulu. Yeojin pun langsung memberitahukannya pada Kicel. Kicel langsung tajep gas menuju alamat rumah Ji Sung yang sempat dipotonya melalui arsip guru. Di mobil karena penasaran, Yeojin terus menerus bertanya tentang Soyun pada Ji Sung karena ia melihat mainan Soyun. Hal itu membuat Ji Sung emosi dan memukulnya hingga pingsan. Mereka sudah berada di rumah Ji Sung. Yeojin diikat dengan mulut tertutup. Yeojin tak sengaja melihat ponsel Soyun di rumah tersebut. Tak berapa lama akhirnya Kicel datang. Ia langsung mendobrak pintu rumah Ji Sung dan memukul Ji Sung hingga terjatuh. Tanpa basa-basi, Kicel mengintrogasi Ji Sung kenapa ponsel milik Soyun ada padanya. Ji Sung pun menceritakan bahwa di hari hilangnya Soyun, ia sempat ditelepon Soyun untuk menjemputnya. Namun saat akan dianter pulang, Soyun meminta untuk turun di pon bensin karena ada seseorang lain yang akan menjemputnya. Merasa cemas karena meninggalkan Soyun sendirian di sana, Ji Sung kembali ke pon bensin. Namun Ji Sung kehilangan Soyun. Ia hanya menemukan ponselnya di sana. Setelah Ji Sung menceritakan semuanya, dari luar terdengar suara polisi. Ternyata Yeo Jin telah melaporkan Ji Sung ke kepolisian. Kicel menjelaskan semua tindak kejahatan Ji Sung. Terlihat polisi tersebut acu tak acu dan sangat mencurigakan. Dia adalah polisi korup itu. Dia melaporkan kasus Ji Sung dan bukti ponsel Soyun pada pemilik bar sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata kepala sekolah Kim adalah bos dari pemilik bar itu. Pemilik bar, kepala sekolah Kim, dan kapolsek sepertinya ada hubungan dengan kasus Soyun tersebut. Di lain sisi, Kicel mendatangi Dong Soo dan mengatakan untuk memberitahukan isi bukti yang terdapat di ponsel Soyun jika sudah diperbaiki nanti. Namun Dong Soo langsung menolaknya karena takut pada atasannya. Besoknya, sekolah tampak heboh karena Ji Sung masuk dalam berita sekolah sebagai tukang cabul yang menculik Soyun. Kicel langsung tahu itu ulah dari Yeo Jin. Kicel sangat cemas dengan tindakan Yeo Jin tersebut. Namun Yeo Jin menjelaskan bahwa ia harus melakukan semua itu meski ia harus diberhentikan sekolah. Kicel dipanggil keruangan kepala sekolah. Tanpa alasan yang jelas, Kicel tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaannya oleh kepala sekolah Kim. Kicel merasa ada yang aneh. Saat merenungkan semuanya, Kicel mendapat telpon dari Dong Soo bahwa polisi telah menemukan mayat dari Han Soyun. Dan ternyata Yeo Jin juga sudah mendapat kabarnya. Yeo Jin menangis histeris. Setelah semua sudah pergi, Dong Soo tak sengaja mendengar dua polisi berbicara tentang Kapolsek. Nalurinya sebagai polisi jujur membuatnya ingin membongkar kasus Soyun tersebut. Ia mengambil ponsel Soyun secara diam-diam. Namun sayang, ia kepergok lewat CCTV oleh polisi korup. Sementara itu, di tempat berbeda, kepala sekolah Kim dan Kapolsek sedang berdebat. Mereka berdebat karena Kapolsek yang tak bisa menyelesaikan masalah Soyun. Kini, Kicel dan Yeo Jin berada di rumah sakit. Mereka menjenguk nenek Soyun yang terkulai lemah karena kematian cucunya. Berselang kemudian, Kicel mendapat telpon dari Dong Soo yang sudah mengetahui isi ponsel Soyun yang ternyata saat hari kejadian, Madam Isul mengirimkan pesan khawatir pada Soyun. Tiba-tiba dari belakang, seseorang memukul Dong Soo dan ia pingsan. Kicel langsung pergi menemui Madam Isul setelah berpamitan dengan Yeo Jin yang masih menemani nenek Soyun. Di bar, Kicel langsung bertemu dengan Madam Isul. Dari Madam Isul, Kicel mendapatkan fakta bahwa di hari hilangnya Soyun, Soyun sempat melayani kepala sekolah Kim dan temannya lewat suara merdunya. Namun karena neneknya sakit, Soyun ingin segera pulang dan meminta bantuan Pak Kim. Bukannya menolongnya, Pak Kim justru menyerahkan Soyun pada temannya. Soyun pun menyerang temannya tersebut dan berakhirlah ia kabur. Pemilik bar sempat menelpon Soyun untuk menjemputnya dengan mengancam neneknya. Setelah itu, Isul tak tahu lagi tentang kabar Soyun. Dari belakang, pemilik sudah datang bersama anak buahnya. Mereka langsung menyerang Kicel. Kicel tak tinggal diam. Dalam sekejap, ia langsung melumpuhkan mereka semua. Dengan amarah, Kicel menanyai tentang kematian Soyun pada pemilik bar. Pemilik bar pun menceritakan bahwa saat ia akan menjemput Soyun, ia melihat hal mengejutkan. Soyun ditemukan terkapar bersama seseorang yang menutup mulutnya yang ternyata orang tersebut adalah Ji Sung yang merupakan anak kepala sekolah Kim. Sepulang dari bar tersebut, Kicel mendapat kabar bahwa Ji Sung sudah dibebaskan oleh kepolisian. Bersamaan itu juga, ia mendapat telpon dari ibu Yojin yang tak bertemu Yojin di rumah sakit. Kicel kaget dan langsung tancap gas. Ia pergi ke rumah Ji Sung namun tak menemukan mereka. Tapi ia menemukan sebuah ruangan rahasia yang memberikan jawaban di mana Ji Sung dan Yojin berada. Itu adalah rumah Ji Sung ketika ia kecil. Kicel bergegas pergi. Ji Sung menculik Yojin dan membawanya ke sebuah ruangan yang penuh dengan mural. Tiba-tiba seseorang mencoba membuka pintu dengan keras. Ji Sung segera menyembunyikan Yojin di lemari. Ternyata itu adalah Pak Kim. Ia langsung memarahi anaknya dan menyuruhnya pergi ke Amerika. Anaknya menolak. Pak Kim naik pitang dan memukul anaknya. Ia juga mengatakan semua tentang kematian Soyun yang tak disangka bahwa ialah pelaku dari pembunuhan Soyun itu. Yojin mendengarnya dan tersengaja menyenggol cat semprot yang menimbulkan suara. Pak Kim mendengar itu. Beruntung ada seseorang yang menelpon Pak Kim. Ia pun akhirnya pergi. Setelah Pak Kim pergi, Ji Sung memanggil Yojin dan membuka lemarinya. Yojin yang menemukan cat semprot langsung menembakkan cat tersebut ke mata Ji Sung. Ia berhasil kabur dari ruangan tersebut. Namun sayang, Yojin tak menemukan pintu keluar. Ia kemudian bersembunyi di bawah lemari agar tak ditemukan Ji Sung. Sementara itu, Kicel sudah sampai di rumah tersebut. Ia mencari Yojin di semua tempat. Yojin yang bersembunyi kembali ditemukan Ji Sung. Yojin segera kabur. Namun Ji Sung sudah melemparkan pecahan gelas di lantai yang membuat Yojin terluka di kaki dan lehernya. Yojin banyak mengeluarkan darah dan tak sadarkan diri. Kicel sudah menemukan tempat mereka dan mendobrak pintu. Ia melihat Yojin sendirian sudah terkapar di lantai. Tanpa diketahui Kicel, dari belakang Ji Sung mengambil pisau dan menusuknya. Tusukan itu tak seberapa baginya. Penuh amarah, Kicel terus-menerus melayankan tinjunya ke Ji Sung. Bukannya menyerah, Ji Sung kembali memukul Kicel. Karena lawan yang tak sebanding, Kicel berhasil melumpuhkan Ji Sung hingga ia tak sadarkan diri. Segera, Kicel membawa Yojin ke rumah sakit. Di rumah sakit, Kicel melihat Pak Kim yang telah menang dalam pemilihan sebagai gubernur. Amarah Kicel memuncak. Ia pergi menemui Pak Kim dan mencoba untuk menabraknya. Karena menghindar, mobil Pak Kim malah menabrak tiang lampu merah. Dalam keadaan terluka, Kicel menghampiri Pak Kim. Pak Kim langsung mengenali Kicel. Kicel yang terus menahan amarannya pada Pak Kim, akhirnya melayankan tinju ke kaca mobil Pak Kim dan pecah. Pak Kim ketakutan. Tiba-tiba datanglah polisi, yang ternyata polisi tersebut dibawa oleh Dong Soo untuk menangkap Pak Kim. Hari berlalu, kasus Pak Kim dan anaknya Ji Sung tersebar di seluruh berita Korea. Termasuk kapolsek dan polisi yang terlibat. Kicel pergi menjenguk Yojin di rumah sakit. Ia menatap Yojin dengan perasaan lega. Kemudian pergi kembali ke kota menjalani hari-harinya. Setelah Kicel pergi, Yojin akhirnya sadarkan diri. Ia tersenyum melihat boneka pemberian Kicel dan film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian filmnya guys? Menarik bukan? Semoga video ini dapat menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Stay tune terus. Bye-bye.